Kepala Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika, Agus Tafib Riyadi mengungkapkan, Kemenperin Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat agar IKM menyiapkan diri untuk melakukan transformasi digital, serta mendorong para startup untuk lebih memberikan inovasi teknologi yang tepat kepada IKM. Salah satu upaya yang dilakukan Kemenperin adalah dengan menghadirkan puluhan startup dan para mahasiswa yang dapat menciptakan teknologi untuk dapat membantu IKM melalui kegiatan-kegiatan drop-show tech, link IKM dan startup. Menurutnya, proses transformasi digital di dunia industri tidak hanya untuk industri dengan skala besar, namun perlahan akan merambah pada industri skala kecil dan menengah, sehingga penting bagi para IKM untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai solusi dan upaya peningkatan daya saing di arah industri 4.0 ini. Jadi ini launching yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri beserta dengan Wakil Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur. Nah ini dalam rangka bagaimana kita mendorong startup bisa bergabung dengan teknologi digital startup yang sudah kita lakukan, mereka bisa lakukan bagaimana bisa dimanfaatkan oleh IKM. Nah ini kita pertamanya. Yang kedua bahwa bagaimana kelanjutan dari startup itu dengan ini. Sehingga mereka bisa masuk ke dalam, berkolaborasi untuk meningkatkan manfaat dari teknologi yang sudah dilakukan. Kita sudah masuk ke IWT, sudah masuk ke macam-macam. Nah mereka manfaatkan itu. Selain di Sumarang, pihaknya telah menyambangi Bandung dan Surabaya. Dengan kegiatan tersebut diharapkan, ke depan akan ada banyak kolaborasi-kolaborasi antara startup dan IKM di Indonesia, terutama di kota Sumarang. Danang Prakosa, melaporkan.